Hai Hai guys hari ini sepeda super akan masak-masak lagi masak korea barbeque ala mamsaber ini dia bahan-bahannya untuk daging barbeque ada beli 500 gram dengan harga Rp75.000 untuk daging premium itu 200 gram Rp40.000 di sini beda daging beli dengan daging premium daging beli itu terdiri atas sebagiannya lemak-lemak sedangkan untuk daging yang premium itu daging khas tanpa lemak kemudian ada wijen disini wijennya free karena input di pembelian daging kemudian ada satu buah bawang bombay dengan harga Rp5.000 saus bulgogi Rp25.000 bawang putih dua buah dan juga penyedap rasa jadi setelah dihitung-hitung total beli bahannya kita ada Rp145.000 yang bisa dibuat untuk lima porsi jadi kalau dibagi per porsi harganya adalah Rp29.000 wah murah sekali dan hemat untuk kita makan korea barbeque di rumah kemudian langkah-langkahnya yang pertama kita bersihkan dahulu daging barbeque dengan menggunakan air besi dan mengalir kemudian kita tambahkan penyedap rasa untuk menambah gurih dan menajamkan rasa kemudian kita tambahkan saus khasnya yaitu bulgogi secukupnya kemudian kita tambahkan wijen setelah itu jangan lupa iris bawang bombay dan juga bawang putih ini dia kita aduk semua bahan tadi menjadi satu kemudian kita aduk merata seperti ini ya kita aduk merata jangan lupa kita diamkan beberapa menit supaya lebih meresap bumbu-bumbu tersebut ya kemudian kita masak kita menggunakan tepuk kita menggunakan kompor biasa tidak menggunakan minyak ataupun mentega karena pada daging beli tadi sudah terdapat lemak-lemak sehingga nanti tapi ketika kena panas dia akan mengeluarkan minyak sendiri kita masak dulu dagingnya enak sekali kita tambahkan bawang bombay untuk menambah harum dan juga bawang putih seperti ini kita aduk-aduk kembali kita masak-masak ini dagingnya wow sedap sekali ini merupakan resep untuk masak di rumah secara praktis ya masih kita aduk-aduk kita masak hingga terlihat matang ya seperti ini wow dapat kita lihat tekstur-tekstur dagingnya dagingnya berlemak ini sangat sedap wanginya juga terasa kita menyangat di hidung ala-ala korea kita balik supaya masaknya merata iya ini wah sedap sekali silahkan coba di rumah anda iya kita aduk-aduk masih ini ini dia tekstur dari dekatnya barbeq di rumah ini sekali ini bawang putihnya nah ini sudah hampir matang minyak-minyaknya keluar sendiri dari daim-daim dari tadi wah sudah mengepul itu semuanya sekali ini sekali nih kalau tidak sabar lagi untuk mencoba ini sekali kecapnya sudah hilang tidak paling kecap iya iya kita balik ini sudah hampir matang sudah warnanya kecepatan bentang lagi akan kita hidangkan wow lezatos lezatos ini dia sudah matang sudah kita sajikan di piring seperti ini tadaaa tega sumpit jeng-jeng kita lihat yang sudah masak wow sedap sekali siapa yang ingin coba wuuu maknyus jangan lupa subscribe sepeda super jangan lupa di like enjoy your opportunity terima kasih sampai jumpa pada channel berikutnya